Suster pada umumnya memiliki perilaku yang ramah dan bertugas menolong pasiennya yang sedang sakit. Namun tidak dengan Daniela Pogiali, yaitu seorang suster asal Italia yang melakukan pembunuhan atas pasiennya yang bernama Rosa Calderani. Rosa tewas akibat serangan jantung setelah Pogiali melakukan pemeriksaan rutin. Ternyata Pogiali memasukkan kalium klorida dan zat medis ke dalam suntikan yang dapat memicu serangan jantung. Suster yang dikenal dingin ini melakukan pembunuhan atas dasar ketidak sukanya kepada sang pasien dan keluarga pasien yang menurutnya sangat menjengkelkan. Pogiali ditangkap polisi di rumahnya di kawasan luk. Yang lebih mengejutkan lagi Pogiali sudah membunuh 38 pasien. Kasus ini pun semakin diperkuat dengan ditemukannya foto Pogiali yang sedang tersenyum dan mengacukan jempol di depan pasien yang baru saja meninggal.